Sun LG ikut skrim kan? Ikut dong. LG itu selama ini ikut skrim. Luminar ungkap alasan LG belum main di MPL Season 7. Salah satu pemain yang paling ditunggu kehadirannya adalah LG, yang merupakan pemain paling baru di EVOS Legends selain Darkness, Clover, dan Anti-Match. Sebenarnya saat dibeli pertama kali, LG sudah bermain bersama EVOS Legends di ajang MPLI. Saat itu satu berdekat bersama Alter Ego dan harus bertemu langsung. EVOS Legends kemudian mengalami kekalahan. Selahnya belum lagi terlihat. Apalagi di awal MPL Adi sentuju LG terkena COVID-19 yang mengharuskan dirinya istirahat. Namun setelahnya, LG belum juga dimainkan. Mungkin salah satu alasannya karena saat itu, Rek yang bermain sebagai Temp bermain sangat apik dan meraih kemenangan. Belum lama ini Luminar salah satu rekannya ungkap alasan belum bermainnya LG di MPL Adi sentuju. Itu diungkapkan melalui live Instagram miliknya yang berikut ini. Sun LG ikut skrim kan? Ikut dong. LG itu selama ini ikut skrim. Karena kan udah dibilang apa Max? LG tuh guys ya. Bukan LG-nya yang cukup. Kitanya gak bisa ngikutin. Jadi, adanya LG di skrim. Itu tuh membuat kita menjadi next level. Ntar mungkin kalau kita udah bisa ngimbangin Joss. Joss tak main guys ya. LG dibeli buat jadi pajangan EVOS kah bang? Justru LG dibeli buat jadi ngajarin EVOS guys ya. LG tuh debatnya sama Bejon terus. Bejon tuh cuma 2 langkah. Di depan Joss udah 5 langkah. Ya, tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Anti-Match. Dimana LG tidak bermain karena terlalu jago. Sehingga pemain lainnya tidak bisa mengimbangi. Benarkah demikian? Atau ada alasan lain yang mungkin tidak ingin disebutkan? Sebelumnya, Joss juga mengungkapkan alasan dibalik belum bermainnya LG. Intinya adalah, LG menjadi pemain yang dibutuhkan oleh EVOS Legends saat ini. Akankah itu berarti LG jadi senjata rahasia? Atau akan bermain nanti di playoff? Mengingat posisi saat ini, EVOS Legends sudah dipastikan meraih posisi di playoff nanti. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan bell notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Dan bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini.